Halo student, good morning, namun budaya, apa kabarnya nandaku sekalian? Teacher harap anak-anak semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar dari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah, yang pertama, setelah membaca dongeng, tupai, dan ikan gabus, siswa mampu menilai cerita secara rinci. Yang kedua, setelah membaca dongeng, tupai, dan ikan gabus, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang pengkerajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis kegiatan atau jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah secara terperinci. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah secara rinci. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang keenam, setelah mengamati, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkahnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah tecer menyampaikan tujuan pembelajaran kita, nah sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tuasannya. Teman, apa pekerjaan orang tuamu? Nah, hari ini kita akan membaca dongeng dari Kalimantan Barat, yaitu yang berjudul Tupai dan Ikan Gapus. Mendengarkan dongeng sangatlah menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng yang ada di sekitarmu? Nah, kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh burumu. Bacalah dongeng tersebut dengan seksama yang berjudul Tupai dan Ikan Gapus. Untuk itu, simaklah cerita dongeng berikut ini. Tupai dan Ikan Gapus Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama. Mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, Tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan yu. Ikan yu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya, ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon ke kelapa, ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang Tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan yu memakannya. Di dalam perut ikan, Tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan yu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan yu ke tepi pantai. Saat itulah, Tupai keluar dari mulut ikan yu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, Tupai kemudian memberikan hati ikan yu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kalah. Setelah Ananda mendengarkan cerita dongeng si Tupai dan ikan gabus, kita dinita untuk mencari unsur-unsur instrinsik yang ada dalam suatu cerita. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kami telah mempelajari unsur instrinsik toko, penokohan, dan amanat yang dimiliki suatu cerita. Namun, masih ada unsur instrinsik lain yang juga dimiliki sebuah cerita, yakni ada tema, alur, latar, dan surut pandang. Oleh karena unsur instrinsik adalah unsur-unsur pembangun sebuah cerita, maka penilaian terhadap sebuah cerita dapat dilakukan dengan menilai unsur-unsur instrinsik yang terkandung di dalamnya. Nah, unsur-unsur instrinsik yang ada di dalam sebuah cerita ada tema, alur, latar, tokoh, dan surut pandang. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide dasar yang membangun sebuah cerita. Tema dalam sebuah cerita umumnya bersifat tersirat dan hanya dipahami setelah membaca cerita secara keseluruhan. Kemudian ada alur. Alur adalah jalinan atau urutan peristiwa yang memiliki hubungan sebab-akibat. Alur terdiri atas tiga tahapan, yakni ada perkenalan, konflik, dan penyelesaian. Alur dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju adalah cerita yang dikisahkan mulai dari awal hingga akhir cerita. Alur mundur, cerita yang dikisahkan mulai di akhir cerita menuju ke kilas balik atau flashback. Ke bagian awal cerita untuk menjelaskan mengapa akhir cerita dapat terjadi. Kemudian yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran ini adalah cerita diceritakan mulai dari tahap primax dan dilanjutkan dengan menceritakan pengenalan masalah. Lalu ada latar. Latar adalah penggambaran tempat, waktu, dan suasana yang melingkupi sebuah cerita. Kemudian ada toko dan penokohan. Toko dan penokohan ini adalah karakter yang terlibat dalam sebuah cerita serta penggambaran watak atau karakternya. Selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nilai yang ingin disampaikan pengarang kepada para pemaca. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita. Kemudian secara umum, sudut pandang ini dibagi menjadi empat. Ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sempingan, ada sudut pandang orang ketiga sebagai serbat tahu, dan ada sudut pandang orang ketiga sebagai punaman. Nah, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama di dalam sebuah cerita, sudut pandang ini pengarang menempatkan dirinya sebagai pelaku utama dalam ceritanya. Sudut pandang ini memakai kata ganti, aku atau saya. Selanjutnya adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sempingan. Dalam sudut pandang ini, pengarang masih terlibat dalam ceritanya, namun hanya sebagai tokoh pendamping. Sudut pandang ini juga menggunakan kata ganti, aku dan saya. Selanjutnya adalah sudut pandang orang ketiga serbat tahu. Dalam sudut pandang ini, pengarang memposisikan dirinya sebagai orang di luar cerita. Namun, ia mengetahui segala hal yang berkaitan dengan tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengarang. Dalam sudut pandang ini, pengarang masih memposisikan dirinya sebagai orang di luar cerita atau tidak terlibat sama sekali. Perbedaannya, di sini pengarang hanya menceritakan isi cerita dan sisi seorang tokoh saja. Nah, setelah Ananda tahu bagaimana dan teknik apa yang digunakan untuk menilai suatu cerita dengan menggunakan unsur-unsur intrisi, sekarang yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah, temukanlah unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut berdasarkan cerita Situpai dan Ikan Gampus. Selain itu, tahukah kamu dalam bercerita, pendonggeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu? Wayang tersebut dibuat oleh penggerajan kayu. Nah, sekarang ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan penggerajan kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayahnya adalah penggerajan kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukan ya? Nah, simaklah cerita Benu. Pekerjaan ayahku adalah penggerajan kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, dan membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih satu minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, jadi pekerjaan ayah Benu adalah membuat meja dan kursi. Dan pekerjaan ayah Benu ini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu meja dan kursi. Nah, jenis pekerjaan ayah Benu ini adalah termasuk jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan mebel. Bahan baku mebel adalah kayu. Kayu yang dihasilkan dari pohon yang ditanam oleh pemilik lahan pohon seperti jati, mahoni, atau pohon lain yang biasa dijadikan bahan baku mebel. Pemilik kayu membayar penebang kayu untuk menebang pohon. Pohon yang telah ditebang dijual ke pabrik mebel. Di sini, pekerja pabrik mebel memotong kayu dan merakitnya menjadi kursi, meja, dan furnitur lainnya. Kursi dan meja yang telah jadi dijual ke penjual mebel. Jadi, pekerjaan ayah Benu ini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Selain jenis pekerjaan ayah dari Benu, ada juga jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan yang terlibat untuk memproduksi barang lainnya. Seperti yang kita ketahui, manusia selalu memiliki kebutuhan. Baik kebutuhan pokok, yaitu makan, minum, rumah, dan pakaian, maupun kebutuhan pelengkap seperti alat elektronik, kendaraan, dan alat komunikasi. Untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan yang kita gunakan dalam sehari-hari, tidak dapat jika dilakukan oleh satu jenis pekerjaan saja. Oleh karena itu, kamu akan menemukan lebih banyak pekerjaan atau lebih dari satu jenis pekerjaan untuk menghasilkan barang yang dikonsumsi yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan pakaian. Kemudian jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan nasi, dan jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan kain batik. Nah, jadi seorang tukang kayu menghasilkan barang berupa meja dan kursi. Mereka menggunakan sumber daya alam kayu sebagai bahan bakunya. Tukang kayu juga termasuk jenis pekerjaan produksi, sedangkan penjual di toko mebel termasuk jenis pekerjaan distribusi. Tukang kayu dapat menghasilkan barang-barang keperluan rumah tangga, seperti meja dan kursi, sama seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat lainnya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Sumber daya alam yang digunakan ayah dari Beno adalah kayu. Taukah kamu dari mana kah kayu berasal? Dan apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Nah, berikut ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pohon yang berada di hutan ditebang. Nah, untuk menebang pohon yang di hutan, tentunya dibutuhkan seorang penebang kayu. Lalu, kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Nah, untuk mengangkut pohon yang ditebang tersebut, tentunya dibutuhkan tukang pengangkut barang. Kemudian, pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang-barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi, dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Dari toko mebel, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut. Nah, ternyata cukup panjangnya perjalanan, meja dan kursi hingga bisa ada di rumah Ananda sekalian. Nah, untuk itu sebaiknya kita merawat barang yang kita miliki dengan baik agar awet. Karena barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Nah, dari penjelasan teacher tadi, yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah Kerjakan tugas yang ada di buku tema 4, halaman 99 sampai halaman 100, nomor 1 sampai 3. Jawablah berdasarkan penjelasan materi yang kita sampaikan tadi. Nah, untuk membuat kursi dan meja, ayah Benny mendapatkan kayu untuk bahan baku mebelnya dan hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil, pohonnya adalah hutan yang ada di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangatlah lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang dan sering sekali karena kebakaran hutan. Nah, perhatikanlah kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar berikut ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan bahwa hutan yang semakin mudur. Nah, sekarang perhatikanlah kenampakan dari hutan yang ada di Kalimantan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950, kenampakan yang ada dalam hutan Kalimantan tersebut hampir seluruh Kalimantan tertutupi dengan pohon atau hutan. Lalu, pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih sangatlah luas. Lalu, pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Dapat Anda lihat bahwa sudah ada warna putih yang menunjukkan bahwa hutan sudah semakin atau mulai berkurang. Lalu, pada tahun 2005, hutan di Kalimantan sudah banyak berkurang. Dan, pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman karena sudah sangat banyak berkurang. Lalu, pada tahun 2020, hutan yang ada di Kalimantan sudah sangat sedikit dan pemukiman atau tempat tinggal masyarakat sudah semakin luas. Nah, keberadaan hutan ini sangatlah berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang mebel. Untuk itu, hutan perlu dijaga kelestariannya dengan cara menebang pohon yang sudah tua lalu menanaminya kembali. Nah, untuk itu, kita perlu menjaga kelestarian hutan yang ada di Kalimantan ataupun yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah, jangan menebang pohon terus-menerus. Nah, jika diperlukan, maka perlu diadakannya penanaman pohon kembali. Nah, selanjutnya adalah, jangan membakar hutan dengan sembaraan karena dapat mengakibatkan polisi udara yang sudah tidak bersih dan terjadinya pencemaran udara. Untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga kelestarian, baik kelestarian yang ada di hutan maupun kelestarian lingkungan. Untuk pelestarian lingkungan, pada subtema sebelumnya, kamu telah mempelajari pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi-teknologi pemanfaatan sumber daya alam. Seperti yang telah kamu pelajari, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab telah menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Contohnya adalah, rusaknya ekosistem laut akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bom. Oleh karena itu, kita perlu melakukan usaha-usaha kelestarian lingkungan. Ada beberapa contoh langkah untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakatnya. Yaitu, pemerintah membuat kebijakan guna menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya, Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, pemerintah menerbitkan industri atau perusahaan yang membuang limbah sembarangan atau melakukan tindakan pengerusakan lingkungan. Lalu, melaksanakan carefree day sebagai salah satu cara untuk mengurangi polisi udara. Pemerintah bersama dengan masyarakat melakukan penanaman seribu pohon. Lalu, tidak membuang sampah atau limbah ke sungai atau ke laut. Dan yang terakhir, membuat sumur resapan. Nah, dari penjelasan teacher yang menjadi tugas ananda sekalian adalah buka buku tema 4 halaman 101 sampai dengan 102. Kerjakan nomor 1 sampai 6. Kerjakanlah tugas di kertas double folio. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap ananda semua selalu semangat belajar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari segala virus maupun penyakit. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, kids. Bye-bye. Namo Buddhaya.